Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi 5A dengan kodename Riva handphone ini kasusnya adalah seperti ini ada notifikasi belum masuk untuk menggunakan ponsel ini bla 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 kemudian ketika kita mengklik menu siapkan ponsel di sebelah kanan bawah dia akan kembali lagi ke tampilan welcome screen MIUI nya kita coba klik siapkan ponsel ternyata Redmi 5A ini sudah menggunakan MIUI 11 kasusnya apa? kita akan coba untuk setup handphone ini dengan menggunakan koneksi internet tadi sudah sempat aku setup tetapi tanpa koneksi internet dan hasilnya handphone tidak bisa masuk ke tampilan menu ada notifikasi belum masuk tadi sekarang kita gunakan koneksi internet kita gunakan wifi kemudian kita coba untuk setup apakah handphone ini bisa kita proses setupnya kembali sampai ke tampilan menu atau berhenti pada tampilan apa kita tunggu masih loading memeriksa pembaruan mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit kita tunggu saja proses loadingnya kemudian pada bagian menyalin aplikasi dan data kita pilih siapkan sebagai perangkat baru kemudian tunggu sebentar memeriksa info dan disini ada tampilan yang sudah familiar buat kita yang sering ngoprek atau sering bypass akun sering unlock akun ada tampilan verifikasi akun Anda pada tampilan ini tentu saja kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah tersinkron di handphone ini tapi kasusnya user dari Redmi 5A ini lupa akun googlenya dan tugas kita akan coba untuk membypass handphone ini agar handphone bisa digunakan lagi dan masuk ke tampilan menu bagaimana cara bypassnya kita coba kembali dulu ke halaman welcome screen kita pastikan lagi MIUI nya handphone ini sudah menggunakan MIUI versi 11 bisa kita lihat logonya MIUI 11 karena tiap MIUI cara bypass FRP akun google nya juga berbeda kemudian kalau sudah kita tahu MIUI nya versi berapa kita akan coba untuk membypassnya jika pada tutorial yang sebelumnya pada MIUI lawas kita biasanya gunakan tambah jaringan pada wifi kemudian pada kolom SSID kita biasa mengetikkan url youtube.com atau www.youtube.com kemudian kita block dan kita tahan youtube.com nya dan akan muncul beberapa menu di bagian atas kita pilih menu rantai nomor 2 dari sebelah kiri kita klik otomatis aplikasi youtube nya berjalan dan kita bypass menggunakan aplikasi youtube kemudian masuk ke chrome kemudian download apk bypass tetapi kali ini kita akan gunakan cara yang lebih mudah sebelumnya kita kembali dulu ke kasus yang kita alami sekarang handphone ini kasusnya adalah lupa akun google jadi kita diminta untuk verifikasi akun google nya dan ternyata akun google yang sebelumnya sudah tersinkron di handphone ini lupa jadi kita tidak bisa meloginkan akun google yang sebelumnya sudah tersinkron di handphone ini kemudian kita sekarang akan mulai cara bypassnya menggunakan metode yang paling mudah oke kita kembali dulu ke bagian hubung ke jaringan wifi kita kembali kita back dulu kita kembali lagi pada halaman hubung ke jaringan kemudian handphone yang tadi sudah kita konekkan ke jaringan wifi kita lepaskan dulu koneksinya kita putuskan jaringan wifi nya kemudian kita set up lagi sampai ke halaman style sandy kita next kita set up maju terus next lagi kemudian tunggu sebentar pada halaman style sandy ini kita akan membuat sandy baru kita klik hanya kunci layar kemudian disini kita pilih pola saja yang paling mudah karena ada 3 opsi kita coba untuk memilih pola yang paling atas kita tunggu ingat sandy anda ada konfirmasi 5 detik kemudian kita klik mengerti dan sampai disini tinggal kita gambarkan sandy yang mudah misal letter L kita konfirmasi lagi sandy yang kita gambar kemudian kita next saja pola sudah kita buat handphone ini sudah memiliki pola baru dengan bentuk letter L tetapi handphone ini masih dalam kondisi lupa akun google nya atau FRP masih terkunci kita set up sampai pengaturan selesai juga masih muncul notifikasi belum masuk kita akan set up ulang sekarang dari tampilan awal welcome screen MIUI nya pilih bahasa pilih lokasi dan langsung kita konekkan handphone ini ke jaringan internet lagi silahkan gunakan wifi saja biar cepat kita proses bypassnya kemudian setelah handphone terhubung ke jaringan wifi bisa kita klik next kita maju lagi pengaturannya kemudian kita next lagi kemudian bisa kita lewati untuk kartu sim kemudian next lagi memeriksa pembaruan dan disini kita pilih siapkan sebagai perangkat baru kemudian ada konfirmasi untuk gambar pola disini dan tadi kita sudah membuat pola baru tinggal kita gambarkan pola yang tadi sudah kita buat kemudian kita tunggu memeriksa info jika tadi tampilannya adalah verifikasi akun anda maka sekarang menjadi login akun google tidak ada tampilan verifikasi lagi kita bisa lewati halaman login akun google ini tidak perlu kita login dulu dan kita tidak diminta untuk verifikasi akun lagi kita bisa melanjutkan proses setupnya akun me kita lewati karena memang kosong untuk yang akun me nya terkunci silahkan simak tutorial di bagian bawah video ini sudah aku taruh cara tutorial untuk bypass akun me nya kita klik pengaturan selesai kemudian kita cek handphone bisa masuk ke tampilan menu dan akun google bisa kita bypass terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton